Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 50 Menjumpai So Bon Giok Hiong Jangan kelewat percaya diri, Li Hu Jin mengingatkan, kemampuan So Bon Giok Hiong luar biasa, sebelum kejadian hari ini, aku pun mempunyai keyakinan seperti dirimu, tapi sekarang, keyakinanku sudah mulai goyah, jangan lagi ia berhasil menjaring begitu banyak jago lihai untuk membantu kubunya, Hanya So Bon Giok Hiong seorang pun sudah cukup memusingkan kepala kita Kenapa keyakinan Hu Jin bisa goyah? Kalau cuma berbicara masalah ilmu silat, biarpun So Bon Giok Hiong berlatih berapa tahun lagi belum tentu mampu mengalahkan aku, tapi pengetahuannya yang begitu luas dan pikirannya yang begitu cemerlang, rasanya kita tak boleh menghadapi secara sembarangan Maksudmu dia berhasil menguasai ilmu yoga dan beberapa macam ilmu sesat lainnya? Bukan cuma begitu, aku curiga dia telah menguasai beberapa macam ilmu sesat yang luar biasa Tidak apa-apa, sehebat-hebatnya kepandaian silat yang dipelajari intisarinya toh tetap sama Dengan kemampuan yang Hiong miliki sekarang masih lebih dari cukup untuk menghadapinya Tanda petik Moga-moga saja begitu Selesai berkata, dia pun beranjak pergi meninggalkan tempat itu Menanti bayangan punggung Li Hiong sudah lenyap dari pandangan, Lim Hon Kim baru berkata Apakah Nona baru hari ini tahu kalau ibumu berada di perkampungan keluarga Hang San? Tidak, rahasia ini sudah lama ku ketahui, hanya tidak tahu berada di mana sekarang Suatu ketika aku pernah curiga Li Hiong adalah ibu kandungku, tapi dengan cepat aku sadar bahwa dugaanku itu salah besar Nona tidak pernah menanyakan masalah Lampau mu tidak aku tahu saatnya belum tiba, ditanyakan juga Percuma, Lim Hon Ki menggerakkan bibirnya seperti akan mengucapkan sesuatu, tapi ini tersebut segera diurungkan Apalah yang ingin kau katakan Tegur Pek Si Hyang Menurut penuturan ibuku, mereka pernah Mempunyai tiga bersaudara yang sangat akrab Li Hu Jin Menempati posisi pertama, ibuku kedua, dan mungkin sekali ibumu menempati urutan ketiga Ehem, bisa jadi ibuku nomor tiga Lim Hon Ki menghela nafas panjang Aaaai, kalau menuruti kemauan Li Hu Jin, dia baru akan bercerita bila badai pembunuhan ini sudah lewat Padahal andai kata dalam pertarungan ini ada di antara mereka yang tewas Maksudinu Li Hu Jin? Entah Li Hu Jin atau diriku, asal salah seorang di antara kami tewas Bukankah Tegur Pek Teki asal usulku akan menjadi rahasia untuk selamanya? Pek Si Hyang turut menghela nafas panjang Selanya Bila dugaanku tak salah, kemungkinan besar ayahmu akan turut menghadiri pertemuan puncak ini Ayahku masih hidup Apa yang diceritakan ibumu kepadamu? Apa dia menyatakan ayahmu sudah meninggal? Lim Hon Kim coba berpikir sebentar Benar juga, ibunya memang tak pernah menyatakan kalau ayahnya telah meninggal karena itu ujarnya Nona bisa mengatakan kemungkinan tersebut berarti kau sudah tahu bukan siapa ayahku? Aku tak tahu, tapi banyak orang mengetahui hal ini, siapa? Chi Wang, Tianhok Sang Jin, Guru Mutan Cheng Po, aku rasa mereka semua pasti tahu Anehnya kenapa mereka segan memberitahukan hal ini kepadaku? Aku rasa tentu ada sebab-sebab tertentu Mungkin mereka enggan menyinggung kembali peristiwa lama hingga melukai perasaan ibumu Mungkin juga karena masalah ini menyangkut keadaan yang gawat sehingga tak berani bicara sembarangan Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya Sabarlah sedikit Paling lama atau setengah bulan lagi semuanya akan terungkap Bukankah kau sudah Menunggu hampir 20 tahun lamanya Kenapa tak mau menunggu setengah bulan lagi? Di samping itu, masih ada satu urusan lagi Aku butuh bantuanmu Butuh bantuanku? Benar, hanya aku tak tahu punya nyalikah kau untuk melaksanakan hal ini Asal bisa kulaksanakan, tentu akan kulakukan bagaimana kalau ku minta kau pergi nyerempet Bahaya? Mau suruh terjun ke air atau api, pasti akan kulakukan Maksudmu kau bersedia hidup untukku, begitu juga bersedia mati untukku? Betul, silakan nona sampaikan permintaanmu Temani aku pergi menjumpai Soe Bon Giok Hiong Mau apa bertemu dengannya? Aku berharap bisa mencegah terjadinya pertumpahan darah kali ini Jadi aku berniat memujuknya agar menghapus niatnya untuk membalas dendam Apalagi kalau bisa mengubah suasana yang mengerikan dan penuh ancaman bahaya maut dalam perkampungan keluarga Hang San ini menjadi suasana yang tenang dan penuh kedamaian Aku takut keinginanmu itu sukar terkabul, sekalipun gagal, paling tidak aku telah berusaha Sebatas kemampuanku, asal kau mau menuruti Perkataanku, kemungkinan untuk berhasil sudah 50% berada di tangan kita Mana mungkin, Lim Hon Kim menggeleng, kecuali kau mampu membunuhnya Kalau tidak, kemungkinan untuk berhasil minim sekali harapannya Kau berpendapat begitu apa karena dia enggan menuruti bujukan dan nasihatmu Sudah ku beberkan untung ruginya bila pertarungan ini dilanjutkan Bukan saja semua kemampuanku telah dicurahkan Bahkan mulut serasa sudah kecut semua lantaran banyak bicara Tapi nyatanya dia tetap nekat dengan rencananya Ia tolak mentah-mentah semua bujuk rayuku Apalagi tadi dia sudah mengadakan perjanjian dengan Lee Hujan untuk berdual Situasi sekarang ibarat anak panah sudah siap dilepaskan Mana mungkin bisa dihalangi lagi? Pek Sihi yang tertawa hambar Masa kau tidak merasa kalau di antara kita berdua terdapat perbedaan Apa yang tak sanggup kau lakukan mungkin saja bisa kulaksanakan dengan baik Lim Hon Kim cukup mengerti akan kemampuan dari gadis tersebut Bahkan kehebatannya berapa ratus kali lebih hebat darinya Karena itu untuk sesaat dia hanya termangu Pek Sihi yang menghela nafas panjang Katanya lagi dengan lembut Bila ia mengerti kalau harapannya untuk meraih kemenangan dalam pertarungan ini amat tipis Bayangkan sendiri apakah dia masih akan berkeras kepala Tindak tanduk So Bon Jiok Hiong selama ini hanya menuruti suara hati sendiri Belum tentu ia percaya dengan perkataanmu itu Kecuali seketika itu juga kau berhasil menaklukannya Tanda petik Tiba-tiba Pek Sihi yang bangkit berdiri Katanya sambil menggenggam tangan Lim Hon Kim raterat Temani aku Masa kau tega biarkan aku pergi seorang diri Baiklah ucap Lim Hon Kim akhirnya Bila kau bersikeras hendak pergi Tentu akan ku temani kepergianmu ini Cuma So Bon Jiok Hiong sudah dibuat lupa daratan oleh kobaran dendam kesumatnya Siapa tahu ia malah berniat membunuhmu Masalah ini tak boleh ditunda lagi Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Budak bersedia menemani Nona Seru Syok Buwe dan Hiang Kiok bersama-sama Tidak usah Tampik Pek Sihi yang sambil menggeleng Asal Lim Siang Kong bersedia menemani aku Itu sudah cukup Lebih baik kalian berjaga di sini sambil menunggu kepulanganku Tanda petik Kapan Nona baru kembali tanya Syok Buwe? Eh, Pek Sihi yang periksa sebentar keadaan cuaca di luar Lalu sahutnya, paling lambat sebelum tengah hari Kini Fajar pun belum menyingsing kemana Nona hendak Mencari So Bon Jiok Hiong tanya Lim Hon Kim Ayuh berangkat saja pokoknya aku punya care untuk menemukan jejaknya seru Pek Sihi yang sambil turun dari loteng Dengan mengikuti di belakang Pek Sihi yang berangkatlah Lim Hon Kim berdua meninggalkan bangunan loteng Teng Siong Lo Keadaan Pek Sihi yang masih nampak lemah sekali Waktu berjalan tubuhnya gontai kesana kemari Seolah-olah untuk berdiri tegak pun masih belum sanggup Menyaksikan hal ini Lim Hon Kim berpikir Sudah sekian lama kau melatih diri Tapi nyatanya untuk berjalan sendiri pun masih amat lemah dan tak bertenaga Mana mungkin bisa mengalahkan So Bon Jiok Hiong dalam suatu pertarungan nyata? Nampaknya perjalanan malam ini lebih banyak bahayanya ketimbah selamat Berpikir sampai di situ Tak kuasa lagi dia merangkul tubuh Pek Sihi yang dan membantunya meneruskan perjalanan Saat itu penjagaan di seputar perkampungan keluarga Hang San Ekstra Ketat Sekeliling gedung Tai Seng Kek maupun gedung Teng Siong Lo dijaga oleh segerombol dayang dari keluarga Hang San Hanya saja mereka semua bersembunyi di balik semak belukar dan pepohonan Hingga orang yang tak tahu latar belakangnya sulit untuk menemukan jejak mereka Untung juga kawanan dayang itu sudah pada mengenal siapa Lim Hon Kim serta Pek Sihi yang Karena itu tak kalah melihat sepasang muda-mudi ini berjalan Sambil berangkulan, tak seorang pun di antara mereka yang menegur atau menghalangi Semenjak kehadiran para jago dari Siow Lim Pei dan Bu Tong Pei Ong Popo yang bertugas menjaga keamanan lembah Ban Siong Khoi telah menarik semua kekuatannya untuk berjaga di gedung bagian dalam Sedang keamanan di luar gedung menjadi tanggung jawab para jago Saat itu, tanggung jawab keamanan seluruh lembah oleh Li Tiong Hui sebagai Bu Lim Beng Cu telah diserahkan ke tangan ketua Bu Tong Pei, Tian Hock Sang Jin Meskipun kawanan jago yang bertugas menjaga keamanan lembah tidak mengenal Lim Hon Kim serta Pek Sihi yang Namun berhubung kedua orang ini muncul dari gedung bagian belakang, otomatis tak seorang pun yang mencoba menegur atau menghalangi Setibanya di mulut lembah, kepergian mereka baru dihadang oleh seorang pendeta setengah umur yang bersenjata sebuah toya Apa maksud kalian berdua datang kemari tegurnya? Kami sedang melaksanakan tugas dari Li Hujan untuk memeriksa posisi musuh di luar lembah, jawab Pek Sihi yang cepat Dengan seksama pendeta setengah umur itu meneliti wajah Lim Hon Kim serta Pek Sihi yang kemudian pelan-pelan mengundurkan diri dari situ Jelas dalam hati kecilnya sudah timbul perasaan curiga, hanya dia segan banyak bertanya, Pek Sihi yang Segera berjalan meninggalkan lembah, beberapa kaki kemudian dia baru menghembuskan napas panjang seraya berkata Seharusnya Li Tiong Hui menggunakan kata-kata sandi sebagai kod rahasia Dengan menggunakan kata sandi, seseorang baru boleh masuk ke laur lembah dengan leluasa Keru seceroboh ini berbahaya sekali untuk keamanan mereka, tapi untung bagi kita Coba kalau kata sandi telah dipergunakan mungkin sulit bagi kita untuk keluar lembah malam ini Lim Hon Kim berpikir dalam hati Meninjau dari sikapnya yang begitu santai, agaknya ia mempunyai keyakinan penuh untuk mensukseskan langkahnya malam ini Berpikir begitu, dia pun bertanya Kegelapan malam masih menyelimuti seluruh jagat, kemana kita harus mencari seoboh Ngi Wahyong? Gampang sekal cepat bimbing aku ke sana Lim Hon Kim berkerut kening tapi tidak membantah, ia pun membimbing Pek Sihi yang melanjutkan perjalanan Dua-tiga li kemudian Pek Sihi yang berhenti secara mendadaklah menyongakan kepalanya memeriksa posisi bintang sebentar Kemudian katanya, cepat bimbing aku menuju ke puncak bukit itu Mau apa mendaki puncak bukit itu mencari seoboh Ngi Wahyong? Tak mungkin si Bun Giok Hiong berada di puncak bukit itu, kata Lim Hon Kim setelah memandang bukit itu sekejap Aku tahu, asal kita sudah tiba di puncak bukit itu, tentu dia akan munculkan diri untuk bertemu dengan kita Lim Hon Kim tahu gadis ini mempunyai perhitungan yang masak dan perkiraan yang jitu Karenanya tanpa banyak bertanya lagi ia bimbing Pek Sihi yang menuju ke puncak bukit itu Derap langkah Pek Sihi yang sangat lemah dan seolah-olah tak bertenaga Meski nampaknya Lim Hon Kim hanya membimbingnya untuk menempuh perjalanan Padahal kenyataannya pemuda tersebut sedang membopongnya untuk meneruskan perjalanan ke puncak bukit Ketika tiba di puncak bukit itu, Pek Sihi yang sudah hamat kelelahan, bukan cuma keringatnya bercucuran napas pun ikut ngos-ngosan Dalam keadaan begini Lim Hon Kim tak sanggup menahan diri lagi, tegurnya setelah mendeham pelan Nona, sebenarnya ilmu silat yang kau latih selama lima hari ini telah berhasil kau pelajari belum? Tentu saja sudah selesai ku pelajari kalau tidak buat apa kita kemari? Mau mengantar nyawa dengan percuma? Tapi ilmu silat apa yang Nona pelajari? Kenapa tak nampak sedikit pun tanda kalau kau telah menguasainya? Tak usah khawatir, seabun Giyok Hiong pasti dapat mengetahuinya Dalam hati Lim Hon Kim berpikir Aku telah berjanji akan menemanimu, berarti aku tak boleh memikirkan soal memati hidupku lagi Berpikir begitu, dia pun berkata Sekarang, dengan care apa kita akan mengundang kehadiran seabun Giyok Hiong dari sakunya Pek Si Hiong ambil keluar sebuah tabung bulat berwarna merah Katanya Coba kau letakkan benda ini di atas batu besar lalu bakarlah, seabun Giyok Hiong segera akan muncul di sini Tapi aku tidak membawa korek api? Aku punya, dari sakunya kembali gadis itu mengeluarkan bahan pembuat api dan diserahkan kepada anak muda tersebut Lim Hon Kim segera menerimanya dan menyulut tabung berwarna merah yang sudah diletakkan di atas batu Setelah kasulut sumbunya, cepat mundur kemari, kembali Pek Si Hiong berseru Lim Hon Kim menurut dan begitu sumbu telah disulut, ia cepat-cepat mundur ke sisi Pek Si Hiong Tanda petik Suatu ledakan keras berkumandang memecahkan kesunyian, menyusul suara dentuman itu, semburan bunga api meluncur ke tengah udara dan memercikan kembang api yang berwarna-warni di angkasa Pek Si Hiong melirik Lim Hon Kim sekejap, lalu bisiknya sambil tertawa Sayang kesehatan badanku dalam kondisi jelek tak sempat ku rancang pesta kembang api yang lebih indah Lim Hon Kim tidak langsung menjawab, pikirnya, heran, dalam situasi dan keadaan seperti ini, kau Masih punya ingatan untuk membuat permainan kanak Kanak macam begini, dengan mengalihkan pembicaraan ke masalah lain, ucapnya Berapa lama lagi So Bon Giok Hiong baru tiba di sini? Bagaimana jika yang datang ternyata bukan So Bon Giok Hiong? Sekarang waktu masih pagi, kita harus menunggu beberapa saat lagi, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbincang-bincang Apalagi yang perlu diperbincangkan berbicara masalah perkawinanmu, aku rasa kau Sudah tak boleh menunda waktu lagi dalam mencari Jodoh sebagai istrimu, diantara Li Tiong Hui dan So Bon Giok Hiong, kau harus pilih salah satu diantaranya menjadi istrimu Lim Hon Kim mendongakan kepalanya sambil tarik napas panjang, celanya Kini, badai pertumpahan darah sudah diambang pintu, dapatkah aku lolos dari pembantaian ini dalam keadaan selamat Masih menjadi tanda tanya besar, apa gunanya kita singgung urusan macam begitu? Kalau begitu perlu ku beritahu kepadamu, selama aku peksi hilang yang kendalikan pertemuan puncak di Bukit Hang San ini Akhir dari pertemuan ini tak bakal setragis dan sengeri apa yang kau bayangkan Masalahnya sekarang adalah bagaimana kelanjutan dan situasi ini bila aku sudah mati Apa? Kau bakal mati? Sudah cukup lama aku hidup di dunia ini Apa salahnya bila aku mati? Peksi yang balik bertanya sambil tertawa Lim Hon Kim menghela napas panjang Apakah kau sudah lupa dengan peristiwa yang kita alami dalam kuburan pesanggerahan pengubur bunga? Bila aku, Lim Hon Kim harus menikah, maka orang yang paling berhak menjadi istriku hanya nona seorang A-a-a-ai, aku mengerti, sejak dulu pun kau sudah kuanggap sebagai suamiku Sayang semua usahaku untuk mempertahankan hidup telah mengalami kegagalan total Kecuali mempelajari kembali ilmu sesat sembilan iblis Dalam dunia ini tak ada ilmu silat lain yang bisa mempertahankan hidupku lebih lama Padahal sebagaimana kau ketahui, sifatku akan berubah kejam dan sadis bila mempelajari kembali ilmu sesat tersebut Karenanya aku telah bertekad untuk meninggalkannya Ini berarti saat kematian ku telah ditentukan Belakangan ini telah kugunakan seluruh kemampuan dan pengetahuan yang kumiliki untuk berjuang hidup Namun akhirnya tetap gagal untuk lolos dari cengkeraman pemaut Karena itulah sebelum ku hembuskan napas yang penghabisan harus ku carikan Seorang pengganti yang sesuai untuk meneruskan puisiku Mendadak Lim Hon Kim teringat kembali dengan perkataan Hyang Kyok, buru-buru serunya Seandainya kau tidak beri hati ilmu silat, apakah kau tetap akan mati juga? HMM, pasti Hyang Kyok sudah ngacobe lo, cepat katakan sesungguhnya, tukas Lim Hon Kim Gelisah, kenapa sih kau tak pernah mau bicara jujur kepadaku? Pelan-pelan perksi Hyang sandarkan kepalanya di atas pelukan Lim Hon Kim Lalu katanya lembut Jangan galak-galak padaku, toh aku sudah hampir mati Kenapa kau tidak bersikap lebih baik dan mesra padaku? Rasa cinta dan sayang yang tak terhingga menyusup keluar dari lubuk hati Lim Hon Kim Ia tak dapat kendalikan emosinya lagi Sambil memeluk rat-rat gadis tersebut bisiknya penuh kelembutan Semenjak perbincangan kita yang panjang lebar dalam kuburan pesanggerahan pengubur bunga, aku sudah Tiba-tiba teriyat sesosok bayangan manusia berkelebat lewat menuju ke puncak bukit Dengan cekatan Lim Hon Kim melompat bangun seraya persiapkan pedang Jin Slang Kiam untuk menghadapi segala kemungkinan, tegurnya Siapa di situ? Aku, Li Tiong Hwi jawab bayangan tadi dengan nada yang merdu sambil tertawa Pek Si Hyang berkata Sudah ku tembak kau pasti datang, cepat kemari, kita harus bicarakan masalah ini dengan serius Apa yang perlu kita bicarakan sambil padamkan obornya Li Tiong Hwi berjalan mendekat Kesalahan besar yang pernah dilakukan generasi tua kita tak boleh diulang kembali oleh generasi kita Oleh sebab itu aku harus berupaya sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya badai pertumpahan darah ini Kalau bisa hawa jahat diubah jadi hawa perdamaian oleh karena itu kita harus perbincangkan dulu masalah ini dengan sebaik-baiknya Apa gunanya kita bicarakan masalah tersebut? Li Tiong Hwi ambil tempat duduk di hadapan gadis tersebut Toh yang menjadi pemeran utama dalam drama ini adalah Sohun Giok Hiong Dia pasti akan muncul, Pek Si Hyang menegaskan Kemudian sesudah berhenti sejenak kembali terusnya Walaupun awal terjadinya pertemuan puncak di Bukit Hang San ini adalah hasil pertikaianmu dengan Sohun Giok Hiong Tapi kini telah berubah menjadi pertemuan puncak untuk menyelesaikan kemelut yang dilakukan generasi tua kita Ibu dari Lim Siang Kong, ibumu serta ibuku dulunya adalah saudara angkat yang seia sekata Tapi kemudian gara-gara suatu masalah berubah jadi musuh bebu yutan Ibuku paling tragis nasibnya Hingga kini beliau masih disekap oleh ibumu dalam perkampungan keluarga Hang San Sedang ibunya Lim Siang Kong juga harus memusnahkan ilmu silatnya gara-gara ulah ibumu Betulkah ada kejadian seperti ini tukas Li Tiong Hui sambil membelalakan matanya 100% merupakan kejadian nyata oleh karena itulah bukan saja kita wajib menghindarkan pertumpahan darah yang tragis dalam pertemuan nanti Kalau bisa kita rukunkan kembali mereka bertiga Agar hubungan persaudaraan yang pernah terjalin di masa lampau dapat berlangsung kembali seperti sedia kala Apa yang menyebabkan hubungan mereka jadi retak? Aku rasa masalahnya bukan hanya satu Tapi yang terpenting adalah disebabkan sifat egois dari perkampungan keluarga Hang San Di samping hubungan cinta segitiga yang tak terpecahkan Dia angkat wajahnya sambil menghembuskan napas panjang Lanjutnya Sekarang keadaan kita sama Ada tiga orang gadis yang bersamaan waktu mencintai seorang pria Kalau masalah ini sih nona pek tak usah khawatir Selah Li Tiong Hui setelah melirik Lim Hon Kim sekejap Paling tidak aku, Li Tiong Hui sudah menyatakan untuk mengundurkan diri dari persaingan ini Sebab aku sudah memiliki pilihan hati sendiri Bahkan selesai pertemuan puncak ini aku akan mengundurkan diri dari keramaian dunia Kang Ho Dan mulai menempuh perjalanan hidup baru Cobalah kau pikirkan kembali masalah ini dengan cermat dan seksama Benarkah keputusan tersebut sudah tepat Janganlah disebabkan rasa ingin mengalah yang timbul saat ini Menjadikan penyesalan yang tak terhingga di kemudian hari Menurut penilaian ku ada kemungkinan generasi kita yang lampau pun mengalami keadaan persis seperti kita sekarang Mungkin mereka berniat saling mengalah namun di hati kecil masing-masing sesungguhnya sudah muncul benih kebencian yang berakibat hubungan persaudaraan mereka jadi retak dan akhirnya dari persaudaraan berubah menjadi permusuhan Tampaknya kau seperti mengetahui betul tentang kejadian masa lampau Aku hanya menduga menurut penilaian pribadiku sendiri Dari tiga bersaudara itu, ilmu silat ibumu paling hebat, kecerdasan maupun kehebatannya juga melampaui yang lain Tak dapat dibantah di alah pemimpin dari tiga bersaudara tersebut Tapi juga lantaran itu penderitaan yang dialaminya paling tragis dan menyedihkan Ibuku hidup mengasingkan diri dalam lembah hangyap kok, tentu dialah yang paling tragis pengalamannya serulim honkim cepat Sepintas lalu nampaknya memang begitu, kata peksihi yang coba menerangkan Tapi paling tidak ibumu masih mempunyai seseorang yang bisa dibuat kenangan Dia pun masih mempunyai seorang putra yang bisa didambakan dan diharapkan Dibandingkan dengan ibuku yang selama banyak tahun disekap li hujin dalam Kehidupan yang terkekang dan tersiksa, pengalaman ibuku jelas lebih tragis dan mengenaskan Tapi jika mereka berdua dibandingkan li hujin, nasib ibu kita berdua masih terhitung lebih mujur dan beruntung Sepintas lalu ia memang kelihatan bebas merdeka, mau kemanapun tiada orang yang berani melarang Saban orang menaruh hormat padanya, tapi kenyataannya hampir tiap detik ia mesti hidup dalam siksaan batin yang luar biasa Dia mesti memikul tanggung jawab moral yang teramat berat Apakah ibumu dan ibuku mengalami keadaan seperti li hujin? Oh oh, jadi disebabkan siksaan batin itulah maka dia berubah jadi dingin kaku dan tak berperasaan seru Lim Hong Kim setelah termangu-mangu sesaat Kecuali li hujin yang memiliki kondisi iman begitu kuat Coba kalau orang lain yang mengalami kejadian macam ini Mungkin sejak dulu sudah tak sanggup melanjutkan hidupnya Bila setiap saat terbayang kembali peristiwa tragis yang pernah dialaminya di masa lampau Mana mungkin ia bisa tampilkan cinta kasih dan rasa sayangnya saat ini Sikapnya bisa tetap mendingan tanpa melakukan hal yang di luar garis pun sudah merupakan suatu tindakan yang patut diacungi jempol Tiba-tiba li tiong huwi menghela nafas panjang Katanya Aku jadi teringat satu kejadian setelah mendengar penuturan nona barusan Memang seingatku, sepanjang hidupku belum pernah kulihat ibuku tersenyum apalagi tertawa riang Dengan sorot metu yang tajam peksih yang menatap wajah li tiong huwi lekat-lekat Kemudian katanya Ibumu seorang tokoh silat yang prima Tapi harus memendam rasa benci dan penyesalan yang amat mendalam selama belasan tahun Ia hidup dalam sanjungan dan rasa hormat orang lain kepadanya Tapi ia tetap melewati hidupnya dalam kesepian dan kesendirian Semisalnya ia hidup dalam lingkungan yang terkekang dan tak bebas Mungkin kita bisa memaklumi posisinya Tapi kenyataannya ia bebas merdeka mau pergi kemanapun Dia pun tidak terikat oleh sesuatu peraturan tertentu Selama ini ia bisa mengekang rasa benci, marah dan dendamnya Tak lain karena kekuatan iman yang dimilikinya Apakah kelebihannya ini tidak sangat mengagumkan? Nona Pek, setelah kau tahu kalau ibuku telah mengurung ibumu dalam perkampungan keluarga Hang San Masa kau sama sekali tidak membenci atau mendendamnya? Tanya Li Tiong Hui Peksih yang menggeleng Sama sekali tidak sahutnya Sebab aku tahu di balik semua peristiwa ini tentu ada sebab-sebab tertentu Mungkin juga maksud ibumu mengurung ibuku bukan berniat mengurungnya beneran Tapi berniat melindungi keselamatan jiwanya Tiba-tiba terdengar Li Tiong Hui menghardik Siapa di situ? Kemarilah Cici Sabun Seru Peksih yang keras Sudah lama kami menantikan kedatanganmu Tanda petik Terdengar Sabun Giok Hiong mendengus dingin HMMM, semenjak kalian tinggalkan lembah Bansiongkok Aku sudah peroleh laporan lengkap Semua tindak tanduk kalian telah berada dalam pengawasanku Maksud kedatangan kami kemari memang ingin berjumpa dengan kau Peksih yang menerangkan Tidak khawatir ku bunuh dirimu Kau tak akan mampu membunuhku Sudahlah, tak usah banyak bicara yang tak berguna Kemarilah Pelan-pelan Sabun Giok Hiong berjalan mendekat Ditatapnya sekejap ketiga orang itu dengan sinar metu setajam sembilu Kemudian katanya sinis Mau apa Peksih yang? Lagi-lagi ingin membujuku dengan lidahmu yang tajam? Tidak, Peksih yang menggeleng Aku cuma pingin berbincang-bincang denganmu Ilmu silat yang kau miliki diperoleh dengan tak mudah Asal kau tidak melenceng jalannya Aku percaya dalam 30 tahun mendatang Cici bakal menjadi tokoh nomor wahid di kolong langit Hanya ingin menyampaikan beberapa kata itu? Peksih yang tidak menggubris sindirannya Ia tepuk batu di samping Lim Hon Kim seraya serunya Duduklah di sini, mari kita berbicara secara baik-baik Sabun Giok Hiong seperti mau mengucapkan sesuatu Tapi kemudian diurungkan Ia duduk di tempat yang ditunjuk dan bertanya Apa yang mau dibicarakan sekarang boleh kau sampaikan? Bila ku dengar dari nada pembicaraanmu Seolah-olah kau sudah amat yakin dapat menangkan pertarungan kali ini Menang kalah masing-masing pihak hanya menempati posisi setengahnya Tak mungkin, Peksih yang menggeleng Menurutku, kau hanya mempunyai kesempatan sebanyak 20% Dari mana kau bisa menyebutkan angkat tersebut Kau pernah bertarung melawan Li Hu Jin bukan? Bagaimana dibandingkan dengan kemampuanmu? Tanda petik Dalam 500 gebrakan pertama sulit ditentukan siapa yang lebih unggul Tapi selain Li Hu Jin, aku tak bisa temukan orang kedua yang sanggup menandingi kemampuanku Keliru, masih ada aku tegas Peksih yang sambil tersenyum Kau seobong Liok Hiong tertawa dingin Peksih yang manggut-manggut, katanya dengan wajah serius Jadi kau kurang percaya kembali seobong Liok Hiong tertawa dingin Bila aku tak salah, mendengar mungkin kau sendiri pun kurang begitu percaya Berpisahan hanya 3 hari pun bisa terjadi perubahan besar Apalagi kita sudah berpisah hampir 7 hari Biarpun berpisah 7 hari, aku tak percaya seseorang yang sama sekali tak mengerti silat Dapat melatih dirinya menjadi seorang jagoan yang sanggup Menghadapi seobong Liok Hiong, Peksih yang menghela nafas panjang Padahal masalah ini tidak sulit, kita bisa buktikan sekarang juga Cuma, sebelum pertarungan di antara kita berlangsung Aku pengen berbincang-bincang dulu dengan kau Mau bicara kenapa? Berbicara masalah kita berempat Kau maksudkan Lim Hon Kim dan kau Seobong Giok Hiong melirik anak muda itu sekejap Yee aaa, ditambah kau dan Li Tiong Hui Sambung Peksih yang Cepat-cepat seobong Giok Hiong menggeleng Jangan melibatkan aku dalam persoalan ini Bila kau dan Lim Hon Kim bersedia melepaskan diri dari pertikaian ini Aku pun bersedia membantu kalian untuk pergi meninggalkan tempat ini Pelan-pelan Peksih yang bangkit berdiri Ia berpaling memandang Li Tiong Hui dan Lim Hon Kim sekejap kemudian pesannya Bila pertarunganku melawan Seobong Giok Hiong mulai berlangsung Kalian berdua harus seberang mengundurkan diri dari sini Kemudian sambil menatap wajah Seobong Giok Hiong Lanjutnya Selama ini kuanggap kau adalah seorang gadis yang cerdik Bisa menilai keadaan Tak taunya kau hanya seorang manusia tekebur yang tak tahu kekuatan sendiri Ucapan Lim Hon Kim memang tepat sekali Pikiranmu Sudah ternoda oleh ingatan jahat untuk balas dendam Dan aku percaya kondisimu sekarang ibarat Tidak akan melelahkan air mati sebelum melihat peti mati Baiklah, biar malam ini ku buktikan bahwa selain lih hujan masih ada seseorang lagi yang sanggup menghadapi dirimu Menghadapi Peksih yang tanpa sadar dalam hati kecil Seobong Giok Hiong muncul perasaan jiri dan ngeri yang luar biasa Ia nampak tertegun setelah melihat gadis itu bangkit berdiri sambil menyumpahinya Pikirnya segera Jangan-jangan Buddha yang pintar dan punya pengetahuan luas ini benar-benar bisa ciptakan kemukjijatan dengan menguasai ilmu silat tangguh dalam waktu singkat Tapi, rasanya hal semacam ini mustahil bisa terjadi Berpikir sampai di situ, tak kuasa lagi ia bergumam Mustahil ada mukjijat semacam ini di dunia, aku tak percaya, aku betul-betul tak percaya Bila pada mulanya aku sudah memiliki dasar yang kuat, dan kini hanya latihan ulang, masa kau masih belum mau percaya Peksih yang mencoba meyakinkan Aku tak percaya, kecuali kau dapat membuktikan dihadapanku Tidak tak bisa dibuktikan, tolak Peksih yang sambil berkerut kening Kenapa? Sebab bila gempuranku dilepaskan maka kekuatan yang muncul tak terbendung lagi Oha maksudmu, kau cuma mampu melepaskan sekali gempuran saja? Kau ingin bertaruh dengan menjajal kehandalanku ini agak berubah paras muka Peksih yang Seabun Giyok Hiong tersenyum Lebih baik utarakan saja keinginanmu terlepas bagaimana akhir dari pertemuan puncak ini Selama Seabun Giyok Hiong masih hidup, pasti akan kulaksanakan keinginanmu itu Peksih yang melirik Lim Hon Kim sekejap kemudian katanya Lim Siang Kong menyimpan masalah pelik yang sangat mengganjal hatinya Begitu pula dengan ibuku yang tersekap dalam perkampungan keluarga Hang San selama ini Bagus sekali, Tukas Seabun Giyok Hiong Asal nona Pek bersedia menjalin kerjasama denganku Dunia persilatan pasti dapat kita kuasai secara mudah Aku hanya ingin beritahu kepadamu, bukan cuma seorang yang punya dendam kesumat Aku, Lim Siang Kong semuanya punya dendam kesumat dan sakit hati Tapi nyatanya kami tidak pernah punya ingatan untuk membalas dendam secara babi buta macam kau Wah, kalau begitu jiwa kalian tentu lebih besar ketimbang jiwaku Itu pun tidak Aku hanya ingin memberitahu kepadamu Akhir dari kita berempat sebenarnya tergantung pada keputusanmu seorang Akhir dari kita berempat Kedengarannya seolah-olah nasib dari kita berempat itu sama senasib sependeritaan Benar, dengan perkampungan keluarga Hang San sebagai sentralnya Semua pertikaian dalam dunia persilatan terjadi dan terbentuk Sedang Lim Siang Kong serta kita bertiga menjadi pemeran utama yang tergelas oleh pertikaian ini Jika kau rela menahan diri dan bersabar Bukan saja kita bisa menciptakan ketenangan selama puluhan tahun dalam dunia persilatan Bahkan dengan kesabaran kita, pertikaian yang terjadi di antara generasi tua kita pun bisa diluluhkan menjadi perdamaian yang abadi Pandai amat kau bersilat lidah, sindir Soe Bon Giok Hiong Cuma sayang aku tak bisa kelewat percaya padamu Setelah berhenti sejenak, lanjutnya Meski begitu, aku tetap ingin dengar bagaimana rencanamu untuk mengatur akhir dari kita semua Aku tahu, kau pasti tak sabaran Ditatapnya wajah Soe Bon Giok Hiong dengan mata melotot, lalu katanya lebih jauh dengan nada dingin Sae Bon Giok Hiong, semua yang ku sampaikan padamu adalah suatu kenyataan, mau percaya atau tidak terserah padamu Baiklah, Sae Bon Giok Hiong tersenyum, katakan saja apa yang inginkah sampaikan, akan ku dengarkan semuanya dengan seksama Bila kau bersedia menuruti bujukanku, maka di antara kita beberapa orang, kau lah yang bakal peroleh akhir paling indah dan bahagia Bicara soal akal musliat, aku masih bukan tandinganmu, tukas Soe Bon Giok Hiong Dengarkan dulu kelanjutan kata-kataku, jangan memotong senaknya tegur Pek Si Hiong agak gusar Sae Bon Giok Hiong nampak tertegun dan tak berani banyak bicara lagi Pek Si Hiong kembali berkata Pertama-tama akanku sampaikan dulu sebuah kabar yang mengembirakan bagimu, aku sudah tak bisa hidup lebih dari sebulan Benarkah itu serulim honkim gelisah, yaa, semua perkataanku ucapkan sejujurnya Mendengar itu, Soe Bon Giok Hiong tertawa terkekeh-kekeh Hahaha, bila nona Pek benar-benar mati, siksaan batin yang berat pasti akan kau alami untuk selamanya Jangan menyindir terus kembali Pek Si Hiong memotong, meski hidupku tinggal sebulan, paling tidak aku masih bisa bertahan selama 20 hari lagi, berarti aku masih sempat menghadiri pertemuan puncak yang kau gelar di tempat ini Bagaimana kelanjutannya setelah kau mati oleh karena Li Tiong Hwi sudah punya pilihan hati? Sendiri, terpaksa ku serahkan Lim Hon Kim padamu Serahkan padaku Soe Bon Giok Hiong terkejut kau rela Begitu juga Li Tiong Hwi, apa dia pun rela Kini aku sudah bersuami seru Li Tiong Hwi dengan ketus Bila aku bisa lolos dari badai pertumpahan darah ini, pasti akan ku undang kalian semua untuk menghadiri pesta perkawinanku Tanda petik Aku pikir kesempatanmu kesana amat tipis Tiba-tiba Lim Hon Kim melompat bangun sambil berteriak Hei, aku Lim Hon Kim adalah seorang lelaki, masa kalian? Bagaimana kalau kau tidak menimbrung dulu pintar Pek Si Hiong sambil memberi tanda? Kenapa? Aku Lim Hon Kim toh bukan sebuah barang persembahan, masa kau hendak sumbangkan kepada orang lain? Aaaaai, justru inilah masalah utama dari kita berempat, bila kita terdiri dari dua pria dan dua wanita, tentu urusan tak usah repot seperti ini, sayang disini hanya ada kau seorang Justru barang langka mahal harganya sindir seobong Jiyok Hiong sambil tertawa terkekeh-kekeh Jangan mencemoh dia pintar Pek Si Hiong sambil menggeleng, dengarkan dulu perkataanku Kini Lee Tiong Hoi sudah punya pilihan sendiri, sedang nyawaku tinggal sebulan lagi, jadi setelah ku pertimbangkan berulang kali, rasanya kecuali ku titipkan dia pada Cici, siapa lagi yang bisa ku serai? Seandainya kau bicara sejujurnya, urusan ini pun merupakan masalah setelah selesainya pertemuan puncak ini Cici keliru besar, setelah berlangsungnya pertemuan puncak itu, situasi dalam dunia persilatan tentu porak-poran datak karuan Dengan mempertaruhkan sisa hidupku, aku pasti akan berusaha menyumbangkan sedikit baktiku untuk membenahi keadaan dunia persilatan Syukur pabila aku bisa mengubah ancaman yang berbau darah ini menjadi situasi yang tenang dan penuh kedamaian Bila aku bisa melihat kaserta Lee Tiong Hoi memiliki keluarga yang bahagia, meski harus mati pun aku bisa mati dengan metu, terpejam Mendadak Soe Bon Giok Hiong bangkit berdiri, katanya, terima kasih banyak aptas maksud baikmu itu, aku Merasa berterima kasih sekali dengan perhatian ini, betul, aku memang menyukai Lim Hon Kim Namun Soe Bon Giok Hiong berbeda sekali dengan wanita lain, aku tak bisa melupakan dendam sakit hati orang tuaku gara-gara seorang pria Bila tak ada jalan yang sempurna, terpaksa aku harus jatuhkan pilihan pada salah satu di antaranya Aku pun setuju dengan permintaanmu tadi, setelah kematianmu aku akan berusaha dengan sekuat tenagaku untuk melindungi dan menjaga kekasihmu itu Agar dia mempunyai posisi yang terhormat dalam dunia persilatan Saat itu aku akan berada di belakang layar dan mengaturkan strategi baginya Aku rasa pembicaraan kita hari ini cukup sampai di sini saja Pagi sudah hampir menjelang tiba, lagi pula kondisi badanmu kurang bagus Segeralah pulang untuk beristirahat nah, sampai ketemu lagi Selesai berkata, ia memberi hormat dan segera berlalu meninggalkan tempat tersebut Memandang bayangan punggung seobon Giyok Hiong yang menjauh, pekasih yang menghela napas panjang Gumamnya, tak nyana ia begitu keras kepala Mari kita pulang, ajak Li Tiong Hwi sambil berdiri Kalau memang dia nekat ingin bertarung, apa boleh buat lagi?